Hai ketemu lagi di channel shop and travel jangan lupa subscribe like dan komennya ya oke hari ini kita mau nge-review satpe madura coji nah ini posisinya dia depan sekolahan miltahul umam yang ada di jalan haji kamang ya nah ini posisinya persis banget di depan sekolahnya nah ini kalau misalnya dari arah sini ini kan sepanjang jalan haji kamang ya ini kalau misalnya eh 100 meter lah ya itu ada museum layang-layang jadi kalau misalnya denger oh musim layang-layang nah ini dia ada yang jualan sate persis di depan sekolahan kemudian kalau misalnya di sini nah ini tuh ada minimarket namanya Omi Omi Agung jadi kalau misalnya ngelihat oh di sebelah kiri ketemu Omi Agung nah itu dia nggak jauh dari sana Nah itu dia ada sekolahan miltahul umam nah ini jualannya persis di depan miltahul umam nah ini bisa dilihat ya ini list harganya nih wah jualannya banyak juga loh ada sate ayam ayam goreng ayam penyet ati ambelak juga sate kambing ayam bakar pecelele tahu tempe nah ini untuk daftar harga satenya dari lima tusuk sampai dengan 50 tusuk 125.000 5 tusuknya 10.000 untuk sate ayam oke 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 boleh kenalan namanya siapa nih yang nama saya Oji Oh jualannya oke jualannya di jam berapa 16.30 sengah lima sampai jam sampai jam sampai jam tengah 11 Oke ini yang dijual satenya 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 apa aja sih sate ayam sate kambing oh ada Oh kalau sate ayam berapaan satu porsinya per porsinya isi 10-20 ribu isi 10-20 ribu oke kalau sate kambing sate kambing isi 10-25 ribu Oh siap-siap-siap tapi pakai nasi pakai lontong bisa kalau pakai nasi nambah berapa bebas bebas maksudnya kalau setengah tiga ribu kalau satu porsinya lima ribu Oh gitu sate ayam masuk ke sate kambing sama ya tapi kalau lontong berapa lontong per ini per bijinya tiga ribu tiga ribu Oh oke 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 ini kalau boleh tahu jualan di sini udah berapa tahun saya dari 23-23 berapa tahun ya 20 tahun 20 tahun lumayan lama juga ya sendiri atau ganti-gantian Oh sendiri dari jam setengah lima itu Oh aku pikir tukerin kalau yang itu kan ada anaknya juga sendiri tapi kadang suka libur-liburnya hari apa kalau belum tahu jadi kalau misalnya lagi ada yang mau beli datang ke sini kalau lagi capek berarti enggak jualan Oh udah lewat maghrib ini baru berarti udah buka Oh tapi kalau ini bisa gofood goshop grab food nggak oh bisa ID nya apa nih kalau boleh tahu ID apanya tuh jadi kalau misalnya dia kan order nih di gofood sate madula tahu Oh itu patokannya ya siap-siap-siap-siap tapi kalau misalnya mereka enggak punya sopiput grab food gel gofood bisa via WA enggak bisa nomor HPnya berapa tuh 877-8646-6259 Oke jadi kalau misalnya mau beli Nah itu bisa tuh kalau yang punya gofood grab food atau sopiput Nah itu dia bisa via WA tapi pernah ada yang order banyak misalnya kayak sekolah ini misalnya ada acara kayak gitu pernah pernah ya Oh paling banyak berapa tuh kalau ada ini Oh gitu siap-siap-siap bergantung yang punya hajat ya jadi fleksibel ya tapi syaratnya harus gimana nih kalau mau mesen kalau untuk partai besar biasanya seminggu sebelumnya seminggu sebelumnya sebelumnya gitu udah apa tuh namanya koordinasi lah koordinasi dulu biar 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 ya kalau misalnya itu pernah nggak semuanya kalau misalnya itu ada yang pernah bilang ya udah orangnya order ternyata dia nggak bayar Oh kita lihat dan kalau orangnya oh gitu oh siap-siap-siap jadi jadi udah tahu posisi rumahnya ya Oh jadi percaya ya tapi kalau nggak dikenal berarti wajib DP kan berapa misalnya kalau misalnya wajib bisnis DPD ya 10% dari pembayaran 10 dari order sampainya ya 100 banyak antara duitnya dua juta ya paling 300-300 $340 tanda jadinya ya biar orangnya ngancabur jadinya ya hehehe siap-siap-siap siap-siap satu kilo setengah satu kilo setengah Oke kalau lontong yang buatnya sehari lontongnya ada yang nantre waktu berapa banyak berarti 20 20 lontong lontong hari butuh aram berapa banyak saya itu bisa tiga kantong tiga kantong ini Oh oke untuk arangnya habis itu itunya apa kurang pas pas bisa sisa dikit Oh tapi udah ininya ya Oh emang kalau boleh tahu mesinnya berapa nih kayaknya banyak deh 500 sate loh kalau untuk habis semuanya untuk kambing kota yang itu bisa 1500 1500 1.500 sehari Oh lumayanlah itu paling banyak ordernya dari reguler untuk regulernya segitu-segitu Oh lumayanlah kalau misalnya yang dari shopee food rata-rata berapa tuh kalau shopee ternyata per transaksi ya perjualan ya itu sehari paling masuk ke ATM bahkan 300 2.5 300 2.5 lumayan lah ya Oh dimasukin ATM kan ininya ya Oh langsung ke ATM oke oke debit Oh iya 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 calenganya hahaha langsung ke debit ya Oh mantul ini untuk banja Oh ini untuk kemudian satu-satunya sama dengan formula formula proses pembakaran kan setengah matang dulu iya oke ini sate ayam kambing caoji ya ini bisa via gofood grab food shopee food ya bisa WA juga tadi udah nanya nomor kemudian HPnya kemudian Oh ini ada cashbacknya bener ini di cashbacknya 30% Oh untuk pembayaran lewat OVO ya 30% Oke ini barcode nih kalau mau dilihat ini dia nih nah ini sate nya nah ini posisi ininya ya jadi kalau mau dilihat Oh ya ini ownernya kalau beli tahu ini bikinnya sehari berapa banyak sate nya kalau untuk saya saya bawa tiap hari nya 500 tusuk 500 tusuk minimal itu itu satu ini sate Tremos oh sate Tremos itu isinya 500 ya karena kan kita isinya di sini ya posisi jalanannya ya namanya kan di penampungan iya betul-betul lumayan murah sih satenya kemudian kalau sate kambingnya digabung di dalam nih gabung paling antara 200 tusukan taruh bisa satu Tremos itu juga Oh bedainya apa ya sate ayam sama sate kambing bedanya di tusukan Oh gitu jadi udah dibedain ya biar maksudnya yang ininya enggak bingung Oh warnanya juga beda kambing tusukannya lebih gede Oh ini sate kambing ya siap 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 emang udah dari warna judul kelihatan banget beda sih kalau kambing siap-siap Oke kita pesan dulu ya Nah di sini ada yang paling ini lima tusuk nah kebetulan aku juga lagi udah beli makan jadi enggak apa-apa lagi cip-cipin sate nya ya aku pesen sate ayamnya dong lima sama dikasih itunya ya kelontongnya ikut ke aplikasi supaya enggak keteter Oh oke-oke jadi makanya digorengin ya dibakar Oh ini dibakar semuanya ya jadi dikasihnya bumbu kacang kemudian sama kecap ya oke kalau sudah rata semua baru kita masuk ke tempat ya ini proses tengah matang ini proses tengah matang nanti kalau ada mesen lagi kita aduk lagi bumbu lagi Oh gitu jadi dua kali pembakaran diisi bumbu bener-bener bersam itu biasanya dibakarnya kalau antara setengah mati nggak sampai nah paling tiga menitan Oh tiga menitan yang penting jadi bentuknya nanti dibakar Oh oke 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 ini karena dia banyak order dari via online tadi itu ya go food shopee food sama itu agak turun ya ya paling paling ya perbedaannya 5-2 lah jauh jauh lah perharinya ya perhari betul dihitung semua itu iya lumayan berarti ya tapi itu kebanyakan yang di pesen apa sate ayam atau sate kambing variasi bahwa variasi ada yang satu kali orderan satu driver itu empat menu ada yang minta sate ayam ada minta sate kambing ada minta sate ayam ada juga yang paket ada paket juga paket 20 ribu atau 15 ribu jadi spesifik tapi disana udah dimunculin ya iya udah di aplikasi udah terlihat ini udah setengah matang ini posisi setengah matang ya iya oh kalau udah gosong dikit ya udah matang ada pelang yang ini kan macem macem iya sih bener-bener ada yang minta semua matang dengan malasin aja iya ada yang minta full matangnya hmm kalau full matangnya berarti gosong agak gosong dikit oh oke oke kalau ini standar matangnya kalau matangnya hampir gosong kadang dagingnya suka hilang oh mengecil oh iya 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 karena kan dia panas dagingnya menghirut jadi ini ya ini prosesnya emang gitu ya mau dipakai di samping tidak iya kalau dibesain saja di samping bahan oh hanya untuk penghias oh gitu kalau orang yang minta kan ada juga yang minta ada gini iya ah oh aslinya kayak gini oh oke 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 jadi orang kan bisa bisa milik bu ini bu itu hmm variasi lah ya hmm siap-siap ini kalau itu buat apaan? ada order lagi hehehe oke makanya paling banyak Shopee food ya siap-siap siap tiga menu ini sate ayam sate taichan oh oke nah ini udah ada yang order nih sate ayam sate taichan ini bumbu sate taichan ya sambalnya pertama apa nih? oh sambalnya cabai rawit cabai rawit asaf secukupnya manxin ya ya garam secukupnya hmm garam secukupnya terus? ditambahkan bawang putih oh oke bawang putih ya iya biar seger satu siung saja satu siung saja ukuran 2 tomat hmm tetap saya milus jadi yang makan juga fresh siap-siap ini gua tomatnya digoreng dulu ya 2 tomat aku digoreng dulu di goreng dulu tomatnya nanti kalau ini juga ini baru dimasukkan pasti oke siap-siap siap-siap ini agak halus agak halus sedikit saya yang makan gak nyangkut di jijik hehehe karena cabinya kasar ya kasar lagi pekes lagi hehehe cabinya lari caitan ini makanya oke halus masukkan ke makanan oke ini sambelnya sambel paesan sambel paesan sambel paesan sambel paesan sambel paesan kalau saya biasa bikin persiapan kalau untuk sambel saya dadakan karena kalau kan mas beger kali ya iya kan biasanya ada yang bisa disiapin kalau ini memang untuk sate terbiasa sate ayam sate kambi ya kalau untuk paesan saya bedingannya enggak ada sama ada tomatnya kalau yang ini kan enggak ada ya enggak ada tapi murni itu iya oke peresin jeruk limon dikit biar tambah fresh ini jeruk dipisah buat jeruk dipisah untuk variasi di sate nya oh oke 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 aduk biar rata oke jadi siap ini sate taichan ini sate taichan ini sate taichan bahannya sama agak olahannya sama bedanya apa nih bentuk bakarnya beda oh oke oke ini bentuk bakarnya ini sate taichan ini sate taichan loh ya tumis makanya oh ditumis dikasih bumbu dikit emang perasaan buruk nipis oh ini lebih fresh wah ternyata yang dari yang dari online mantul-mantul yang mau beli nih di sini bisa sate taichan loh aku juga baru dengar oh ada sate taichan pengen tahu harganya berapa sih kalau sate taichan itu untuk di reguler 23 oh 23 iya kalau kalau di aplikasikan sekarang dipotong 20% jadi saya pasangin 25 antara 25 26 oh gitu karena kita kena kecangan 20% jadi berapa tuh 20 ya 23 oh oke 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 cuma mereka belinya dapat diskon ya itu kita dapat diskon dari shopee nya bukan dari saya nya iya bener-bener-bener makanya paling banyak shopee ya kalau yang itu jarang ya go food, grab food ini sate taichan loh ya ini tampilan sate udah matang hmm kalau ini udah matang karena emang taichan tuh agak pucat ya matangnya oh matangnya agak pucat iya karena kan dia gak pakai taichan dia pakenya mentega ya oke iya siap ini ini proses masjidur oh dia gak pakai lontong cuma sate doang ya iya lontongnya tetap ada cuma dipisah oh gak pada nah ini dikasih bisa giri santomab iya nama timo hmm oke Jangan lupa kasih komentarnya Kemudian klik tombol like dan subscribe-nya ya Terima kasih